Acara yang digelar di Aula Peraja Utama Pores Tabalong ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tabalong AKBP Hardiono. Dihadiri oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Tabalong dan DIM 1008 Tanjung, Ketua MUI Tabalong dan Puluhan Personil Pores Tabalong. Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai persiapan pengamanan masa kampanye pemilu tahun 2019 yang akan dimulai pada tanggal 23 September 2018 mendatang. Kapolres Tabalong AKBP Hardiono memberikan sejumlah arahan pada seluruh peserta rapat demi kelancaran seluruh rangkaian tahapan pemilu. Tentunya kalau pelaksanaan pengamanan yang pertama netralitas. Netralitas anggota saya dengan anggotanya Bapak Danding, kemudian netralitas para penyelenggara. Kemudian nantinya yang perlu ditekankan kemudian adalah penguasaan lingkungan di mana dia akan bertugas. Karena penguasaan lingkungan tentunya akan membantu pelaksanaan tugas karena memang anggota kita sangat terbatas. Berbeda dengan pilkada, kita dapat dropping dari tetangga sebelah. Bapak Danding juga dapat dropping dari kesatuan sebelah. Namun hari ini, ke depan kita sendiri. Saya berdua sama Bapak Danding. Nantinya juga dibantu dari Satpol PP, dari Pemda juga nanti. Selain itu, Hardiono juga menghimbau kepada KPU dan bawah seluruh agar menjaga netralitas. Sehingga diharapkan pelaksanaan pemilu dapat melaksanakan tugas secara profesional untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya potensi kerawanan pascap milu. Rahmadi TV Tabalong melaporkan. Rahmadi TV Tabalong melaporkan dengan komisioner. Terima kasih.